Intro Halo, nama aku Miss Ai Kali ini kita akan membuat kreasi pin dari plastik yang digambar cuman khas Jawa Timur Seperti onde-onde, getuk lindri, dan es gudir dengan cat akrilik dan bantuan oven Peralatan yang dibutuhkan Kertas berukuran A5 Palet cat Wadah berisi air Cat air Cat akrilik Kamu bisa ganti dengan spidol permanen berwarna Tisu Lembaran plastik bekas Bisa dari kotak makanan Dan gunting Pena permanen dan spidol permanen Medium dan small Pencil Dan oven Pertama-tama kita lipat kertas A5 seperti ini Kemudian dilipat lagi Hingga hasilnya menjadi 4 bagian Atau kira-kira berukuran A7 Kemudian digunting Kita akan siapkan sketsa gambar Yang kemudian akan kita salin ke lembaran plastik Teman-teman bisa mencetak foto Dan kemudian disalin Atau dapat membuat sketsa gambarnya sendiri Untuk ukuran sketsa dapat disesuai Jika ingin ukuran lebih kecil Silahkan buat yang lebih kecil Mulai dengan sketsa getuk rindri terlebih dahulu Pertama Aku mulai sketsa dari getuk yang di tengah Mulai dari membuat oval Setelah itu mulai membuat badan getuk Bentuk getuknya seperti tabung dalam posisi tidur Setelah itu Buat bagian alas berbentuk persegi Jangan lupa beri wajah Untuk bagian getuk yang di tengah Agar sketsa kita terlihat lebih lucu dan ilustratif Jangan lupa sketsa garis lapisan pada bagian berdeng getuk Dan berikan gumpalan parutan kelapa pada getuk kanan dan kiri Serta potongan daun pandan pada getuk yang di tengah Selanjutnya Diberi warna menggunakan cat air Untuk warna sketsa tidak perlu dibuat terlalu detail Sketsa ini hanya untuk memberi bayangan warna apa saja yang akan kita gunakan Dari getuk paling kiri ke kanan Aku menggunakan warna hijau, kuning, dan hijau berkombinasi biru Selanjutnya Aku akan sketsa onde-onde Aku buat 4 buah onde-onde Bentuknya lingkaran Kemudian digambar bertumpuk Dan diberi piring berbentuk oval di bawahnya Untuk onde-onde yang di tengah Aku berikan wajah dan hiasan daun pandan di atasnya Terakhir berikan detail taburan wijen di beberapa bagian Untuk warna, aku menggunakan warna hijau untuk onde-onde yang di tengah Kuning untuk onde-onde yang di kanan Pink untuk onde-onde yang di atas Dan biru untuk onde-onde yang di kiri Gambar ketiga, aku akan membuat es gudir Mulai dari sketsa gelasnya Dimulai dari oval Kemudian buat badan gelasnya dengan menarik garis miring ke bawah Bagian gelas semakin ke bawah, semakin mengecil lebarannya Dan mulai diberi isian seperti hiasan daun pandan Cherry di sudut kanan gelas Es serut di bagian atas Dan buat sketsa gula merah dan agar-agar hijau Selanjutnya diberi warna Oke, sekarang kita siapkan lembaran plastik bekas Kemudian kita gunting bagian yang tidak perlu Seperti bagian pinggirnya Kita hanya akan menggunakan bagian yang rata saja Selanjutnya, kita siapkan lembaran plastik agar seukuran sketsa dengan digunting Agar posisi menyalin tetap aman Gunakan selotip dan rekatkan bagian sketsa dengan plastik Kita akan menggunakan pena permanen atau marker Dan mulai menyalin outline dengan garis sketsa seperti ini Salin semua garis, mulai dari garis yang tipis Kemudian ditebalkan bagian luarnya dengan spidol permanen Lakukan pada semua sketsa gambar Jika sudah, lepaskan kertas sketsa dari lembaran plastik Dan kita akan memulai tahap muarnai Siapkan setiap warna cat akrilik yang dibutuhkan Berikan tambahan air Agar cat akrilik menjadi sedikit cair dan transparan Warna cat akan lebih gelap setelah di oven Jadi tidak perlu khawatir apabila warnanya terlalu terang ya Mulai memberi warna di atas lembaran plastik yang tadi sudah di outline Aku mulai dari getuk lintri terlebih dahulu Berikan sedikit jarak antara warna dan outline hitam Jika cat sudah mulai mengering Warna akan semakin transparan Hindari menambahkan cat ketika keadaan setengah mengering Karena cat akan terangkat atau mengelupas Lanjutkan dengan mengwarnai gambar-gambar yang lainnya Sekarang aku mengwarnai gambar onde-onde Onde-onde adalah makanan tradisional yang bentuknya bulat Bagian luarnya kering namun terasa kenyal Dan di dalamnya terdapat campuran kacang hijau dan gula merah Makanan ini pada awalnya berasal dari Tiongkok, Cina Dibawa ke Indonesia dan kini menjadi cemilan khas Mojokerto, Jawa Timur Yang terakhir, es gudir adalah minuman khas Kediri, Jawa Timur Es gudir mirip dengan es cincau Tapi bahannya menggunakan agar-agar yang bisa kita buat sendiri di rumah Minuman ini sangat segar diminum di siang hari di saat panas Kamu sudah coba? Semakin maju zaman, semakin banyak variasi makanan luar yang masuk ke Indonesia Sehingga makanan tradisional khas Indonesia semakin hilang dan terlupakan Makanan khas Indonesia seperti onde-onde, getuk lindri, dan es gudir Yang berasal dari Jawa Timur semakin jarang ditemui di pasar Kudapan khas Indonesia tersebut seringkali memberikan kenangan masa kecil yang dirindukan Membuat kreasi pin dengan tema cemilan khas Jawa Timur Dapat meringankan kerinduan memori itu Sekaligus dapat menjadi dekorasi yang unik untuk pakaian dan tas kamu Oke, jika sudah selesai tahap muarnai Sekarang gunting lembaran plastik mengikuti pola yang sudah dibuat Berhati-hati jangan sampai melebihi garis Agar lebih aman, berikan jarak 1 mili di luar outline Perhatikan cat akrilik Pastikan sudah kering sebelum mulai menggunting agar cat tidak luntur Perhatikan bagian detail Jika terlalu sulit untuk digunting Sebaiknya gunting secara kasar terlebih dahulu Baru kemudian dilanjutkan untuk menggunting bagian yang disela-sela Selanjutnya, masukkan hasil gambar ke dalam oven Dan panggang dengan suhu 160 derajat celcius sekitar 2-3 menit Hati-hati jika sudah selesai Biarkan plastik dingin terlebih dahulu sebelum diangkat Kamu bisa menempelkan peniti pada bagian belakang plastik menggunakan lem tembak Beberapa tipe plastik dapat menyusut Jadi silakan eksplorasi dengan berbagai modelnya Selamat mencoba Sampai jumpa kembali